Sementara itu pemirsa Gubernur Jambi Al-Haris secara langsung menemui ribuan sopir batubara yang melakukan aksi di depan kantor gubernur. Para sopir ini menuntut agar hauling batubara menggunakan jalur darat kembali dibuka. Gubernur Jambi Al-Haris menemui secara langsung ribuan sopir angkutan batubara yang melakukan aksi di depan kantor Gubernur Jambi pada Senin 22 Januari 2024. Aksi ini merupakan buntut dari penutupan operasional angkutan batubara lewat jalur darat. Gubernur mengatakan bahwa pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam mengeresaikan persoalan angkutan batubara, khususnya mengurangi kemacetan dan angka kecelakaan. Salah satunya dengan mendorong percepatan pembangunan jalan khusus untuk batubara. Al-Haris menjelaskan bahwa ditutupnya angkutan jalan batubara ini agar para pengusaha batubara mempercepat pembangunan jalan khusus tersebut, sehingga para sopir dapat kembali beraktifitas tanpa menggunakan jalan nasional. Di sisi lain, pemerintah juga telah melakukan berbagai upaya strategis, salah satunya pengoptimalan operasional angkutan melalui jalur sukan. Pemerintah juga telah melakukan berbagai upaya strategis, salah satunya penguasa batubara ini agar akan membuat dalam perubahan. Dalam mencadikan solusi atas aksi unjuk rasa tersebut, Gubernur Jambi Al-Haris juga menerima secara langsung audiensi dari beberapa perwakilan peserta aksi. Nur PHTul Jaman, Jambi TV